Cara mengatasi cewek yang sedang ngambek, dijamin ampuh Menjalin hubungan dengan seorang wanita yang cenderung memiliki emosi yang kurang stabil merupakan hal yang susah-susah gampang Banyak hal yang harus dilakukan demi menjaga keharmonisan hubungan ini tentu saja Bagi kaum wanita, umumnya mereka harus mengetahui bagaimana cara tampil menarik di depan pria Cara membuat pria mengejar-ngejar kita Cara membuat pria tergila-gila dan bagaimana cara membuat pria jatuh cinta berkali-kali Namun, tidak semua hubungan yang dijalani akan selalu berjalan baik-baik saja Ada kalanya hubungan tersebut mengalami masalah atau problem di dalamnya Salah satunya adalah pasangan wanita yang ngambek atau marah Biasanya kaum wanita ini akan mengetahui bagaimana cara membuat pria menyesal Sehingga dia akan meminta maaf dan rela melakukan hal apa saja Jika kamu berhadapan dengan pasangan wanita yang sedang ngambek atau dalam mode marahnya Ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan untuk mengatasi hal ini Berikut ulasannya Yang pertama, perlakukan cewek dengan istimewa Seorang wanita sangat suka ketika diperlakukan secara istimewa Atau diistimewakan bahwa seorang ratu Maka dari itu, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah Memperlakukan pasanganmu itu dengan istimewa Seperti menanyakan apa keinginannya Bagaimana kemauannya Kamu juga bisa mengeluarkan beberapa rayuan Atau kata-kata manis untuk meredakan amarahnya Kedua, perlakukan cewek dengan romantis Cewek sangat suka akan hal yang berkesan romantis Seperti memberikan beberapa kejutan istimewa Atau dia juga mengajak makan malam romantis Kamu juga bisa memberikan beberapa hadiah yang diinginkan pasanganmu Gunakan hal ini sebagai momen untuk meredakan amarah pasanganmu Ketiga, ingatkan cewek tentang momen romantis kalian Biasanya ketika cewek marah Mereka akan sangat emosi Dan berkeinginan untuk mengakhiri hubungannya denganmu Salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah Dengan mengingatkan kembali tujuan kalian menjalin hubungan ini Sampaikan beberapa besar kamu mencintainya Ingatkan kembali momen romantis kalian berdua Hal ini akan membuat dia sedikit demi sedikit mulai reda emosinya Keempat, selalu sabar Untuk menghadapi seorang wanita yang marah Kuncinya adalah sabar Biasanya kaum wanita akan pura-pura marah Dengan tujuan untuk mengecek seberapa kamu sabar menghadapi sifatnya Kunci utamanya adalah sabar Jangan marah balik atau emosi kepada pasanganmu Karena hal ini akan merugikan Bahkan justru bisa membuat hubunganmu bertambah buruk Bahkan bisa berakhir Kelima, cari penyebab kemarahan pasangan Jika segala bujuk rayu tidak berhasil Maka hal pertama yang harus kamu sadari adalah Dengan mencari tahu Apa penyebab pasanganmu marah Biasanya salah satu penyebab pasanganmu marah Adalah cemburu Atau kamu yang terlalu cuek Dan tiada perhatian dan tidak peka Keenam Ajak jalan-jalan atau shopping Shopping merupakan hal yang sangat digemari oleh kaum wanita Bahkan terkadang shopping menjadi salah satu cara Untuk mengatasi stres dan meredakan emosi Hal ini patut untuk ditiru Kamu bisa mencoba untuk mengajak pasanganmu Jalan-jalan atau pergi shopping Dan memberikan barang-barang keinginan pasangan Hal ini dipercaya akan mampu untuk mengatasi kemarahan pasanganmu Ketujuh, meminta maaf pada pasangan Jika semua cara tersebut sudah kamu terapkan Namun belum berhasil juga Maka hal terakhir yang bisa kamu lakukan adalah Dengan meminta maaf secara tulus Dan mengakui semua kesalahanmu Tanpa berniat untuk mengulanginya Biasanya kaum wanita akan terketuk hatinya Jika melihat pasangannya meminta maaf dengan tulus Wanita akan memiliki rasa yang tidak tegaan terhadap seseorang Mereka akan tetap mengesampingkan ego dan emosinya Demi rasa kasihannya Itulah tadi beberapa cara yang bisa dilakukan Untuk mengatasi pasanganmu yang sedang marah Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen Terima kasih